Intro Halo guys Balik lagi sama Ancang Yip Seperti kita ketahui bahwa Minggu ini Minggu ini Dunia diecast Dan diecaster tentu saja Sedang berkabung Beberapa hari lalu Desainer kenama Dari Hot Wheels Rio Asada meninggal dunia Beberapa hari yang lalu Beliau Adalah seorang desainer Hot Wheels Yang bekerja Di Mattel itu Dari 2004 Kalau masalah ya Terus dia itu sebagai Leader Atau desainer project lead Begitu jabatannya disana Dan dia mengawasi itu Hot Wheels Basic Atau mainline Atau kita sebutnya Hot Wheels reguler Begitu ya Rio Asada Dia merupakan orang Jepang Dan dia lulusan dari Art Center College of Design Di Amerika sana itu Seperti Desainer-desainer Hot Wheels yang lainnya Juga di Bolan sana Begitu ya Di Wasada Memulai karirnya Memulai karirnya Kalau gak salah di Matchbox Yang tadi gue bilang 2004 Terus Mengawali sebagai Desainer Hot Wheels itu Pada tahun 2009 ya Kalau gak salah ya Itu Sebagai Desainer tamu Disana ya Baru beberapa bulan kemudian Menjadi Atau bergabung Bersama Desainer-desainer Hot Wheels yang lainnya Dan Meninggal Kemarin Tepatnya 23 Maret 2021 Karena Kanker Yang sudah Dideritanya Kurang lebih 4 setengah tahun Dan Tapi gini Di video ini Kita gak bahas Sepat terjang Rio Asada Secara detail Begitu ya Di Hot Wheels Karena itu Sudah dibahas Holidaycaster Idola kita semua Ada CKJDcaster Disana Di channelnya Terus kita juga Gak ngebahas Castingan-castingannya Rio Asada Begitu ya Sebab Sudah ada yang Ngebahas juga temen kita Ada Misal Toys Di channelnya Disana Menurut dia The best vibe Castingan Rio Asada Kita gak ngebahas itu Silahkan Kalau yang mau tau Castingannya Dan Sejarahnya Rio Asada di Hot Wheels Bisa menuju Channel yang tadi gue sebut Tapi sebelumnya Tetep disini dulu Karena Di video ini Gue mau ngebahas Tentang Profesi Ya Profesi Desainer Hot Wheels Atau Hot Wheels Desainer Ya Yo Yo Gue Ncang Yip Video gue Jangan lupa Di like Di share Dan di subscribe Mungkin gak banyak Yang Kita tau Tentang Atau terkait Si Desainer Hot Wheels Hot Wheels Ini Padahal 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 Tiap Bulan Kita beli Hot Wheels Bahkan Tiap Minggu Bahkan ada yang Tiap Hari Mungkin yang beli Hot Wheels Terus ya Jadi penuh Kita Begitu ya Oleh Hot Wheels Atau Dekes Dekes Yang lain Tapi Kita jarang Jarang Ada yang Merhatiin Desainer Hot Wheels Jadi Kalau menurut profesi Desainer Hot Wheels Mereka adalah Sosok-sosok Di balik Mobil mainan Mobil mainan Hot Wheels Itu sendiri Mereka adalah Sosoknya Yang membuat Desain Sketsa Dari kertas kosong Di sketsa Terus akhirnya Diproduksi Dicetak Castingannya Yang akhirnya Jadi Yang kita pegang Selama ini Yang kita memiliki Gitu kan ya Dari mulai Mobil Eropa Mobil Amerika Muscle Car JDM ya Bahkan ya Pantasi Car Juga mereka Bergelutnya Disana Mendesain Dari kertas kosong Hingga akhirnya Menjadi Sebuah Castingan Lalu Apakah Profesi Desainer Hot Wheels Itu penting Sampai-sampai Salah satu Desainernya ada Berpulang Terus kita Berkabung Begitu ya Kalau Menurut gue Penting Kenapa penting Sebab Model atau Casting Sebuah Dicet gitu ya Itu Pasti akan Melekat Di Di kolektor Di kita Di Dicaster Kalau kita Udah kesengsem Atau kita Sudah suka Sama sebuah casting Pasti itu Sayang banget Sama casting Suka Pastikan semua Diikutin Dari mulai awal Sampai Yang terbaru Pasti akan Dicari Castingan Jadi Penting banget Peranan Seorang Desainer Hot Wheels Menurut gue Baik dari Sisi bisnis Ngomongin Sisi bisnis Dari sisi Matel Karena Dia Kehilangan Kehilangan Salah satu Sosok Yang bisa Mendatangkan Konsumen Loyal Gak sedikit Yang suka Dengan Castingannya Riu Asada Misalnya Yang selalu Menunggu Karyanya Sentuhan Tangannya Riu Asada Yang menghasilkan Sebuah casting Begitu Dari sisi bisnis Seperti itu Untuk si Hot Wheels Dari kita Dari kita Para daycaster Tentu saja Kehilangan Kita juga Jadi Tidak bisa Sudah berhenti Karyanya Dari Seorang Riu Asada Misalnya Sekarang Kalau ngomongin Castingannya Riu Asada Siapa yang Gak Kenal 2018 Fondasi Type R Itu castingannya Terus Sudah itu Ada Volvo Volvo 850 S-PAT Itu juga dia Yang mendesain Terus Honda Prelude Sampai yang terakhir Itu ada Yang terbaru Ada Dodge Fan Itu juga Castingan Dari si Riu Asada Emangnya Mereka Orang-orang Hebat Sampai Harus Atau Kata-kata Kita Tribute Riu Asada Berkabung Begitu ya Dari Castor Ya Kalau Dibilang Penting Enggak Penting Hebat Enggak Hebat Itu Balik Lagi Kalau Menurut Gue Balik Lagi Ke Kitanya Bagaimana Menghargai Atau Memaknai Sebuah Karya Dari Orang Lain Itu ya Yang penting Tapi Yang jelas Yang jelas Ya Mungkin Bisa Dilihat Penting Enggak Orang-orang Hebat Mereka Dari Kriteria Kriteria Untuk Bisa Menjadi Seorang Desainer Hot Wheel Yang pertama Kriteria Yang pertama Adalah Bahwa Seorang Desainer Hot Wheel Itu Harus Bisa Berkomunikasi Dengan Jelas Atau Mengkomunikasikan Idenya Dan Menuangkannya Dalam visual Makanya Apa ya Kelihayan Atau Kemampuan Bergambarnya Itu Harus Yang Jempolan Menemakan Ide Terus Menjadi Gambar Terus Yang kedua Adalah Seorang Desainer Hot Wheel Harus Memahami Cara Kerja Dan Pembuatan Suatu Produk Atau Bisa Dibilang Proses Dari Suatu Produk Dari Nol Sampai Jadi Nah Karena Hot Wheel Ini Daikas Car Daikas Mobil Mobil-mobilan Begitu Jadi Desainer Juga Harus Mengerti Tentang Dunia Otomotif Kalau Gue Pikir Jadi Dituntut Juga Untuk Memahami Seluk Beluk Dari Mobil-mobil Yang Dia Desain Jadi Dia Bisa Menciptakan Mendesain Benar-benar Terlihat Seperti Realnya Seperti Itu Dengan Kata Lain Kalau Begitu Seorang Desainer Hot Wheel Juga Harus Berwawasan Luas Nah Yang Berikutnya Ini 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 Pantang Menyerah Ini Perlu Jadi Seorang Desainer Hot Wheel Gue Pikir Pantang Menyerah Kenapa Sebab Gue Pernah Dengar Bahwa Tidak Melulus Serta Merta Langsung Jadi Disetujui Itu Desainnya Desainer Hot Wheel Oleh Si Mattel Jadi Harus Bulat-balik Revisi Gak Sesuai Diganti Lagi Seperti Halnya Kalau Tahu Drag Bus VW Drag Bus Itu Gak Langsung Jadi Castingan Itu Dulu Dapat Pertetangan Juga Dari Pembesar Pembesar Mattel Begitu Dari Pemegang Sal Mattel Untuk Apa Begitukannya Memdesain Seperti Drag Bus Tapi Ternyata Sekarang Wow Dan Cuan Nah Seperti Itu Jadi Memang Harus Pantang Menyerah Juga So Dari Kriteria Kriteria Yang Tadi Gue Seperti Atas Apa Ya Kalau Gue Bilang Ini Sinar Hot Wheel Bukan Orang Sembarangan Begitu Jadi Proses Mengecilkan Mobil Sampai Jadi Kecil Segegaman Tangan Itu Itu Panjang Dan Diawali Dengan Berkomunikasi Dengan Baik Tadi Yaitu Menolongkannya Dalam Sketch Oke Semoga Video ini Bermanfaat Dan Dapat Penginspirasi Terutama Penginspirasi Anak Bangsa Mungkin Para Desainer Yang Bisa Menggambar Untuk Terus Tetap Berkarya Dan Tentu Saja Ini Cita 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 Bersama Mungkin Anak Bangsa Ada Yang Bisa Berkiprah Menjadi Desainer Hot Will Di Semoga Kejadian Kesampaian Jadi Indonesia Punya Nama Maksudnya Jangan Sampai Kita Indonesia Hanya Menjadi Konsumtif Hanya Menjadi Pengguna Dari Hot Will Tapi Juga Bisa Terjun Di Dunia Produksinya Begitu Jangan Menjadi Desainer Hot Will Terima Kasih Sudah Menonton Terima Kasih Sudah Subscribe Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Di Subscribe Terima Kasih Banyak Terus Berkarya See you Terima